Manusia itu sebagai mahkota, tidak sebagai keset. Dan secara tidak langsung dengan cerdas sekali, dia bisa membaca apa yang dikatakan oleh Soekarno, bahwa kolonialis pentua maupun kolonialis memuda, ya, muda maksudnya sistem tanah paksa, tanah partikelir, itu dibentuk oleh kerja yang mayoritas dikerjakan oleh orang pelibumi. Jadi penemuan jenius dari kolonialis ke Belanda adalah dia tidak perlu membuat struktur geokrasi. Orang bilang Belanda itu krui de Ners, tukang kelontong yang pelit, jadi kalau jangan kan minta duit, ya dua satunya kita minta, gak dikasih. Itu berlangsung. So, jadi diperlukan cara yang secara cerdas, ada sistem teodal yang dia tidak perlu buat struktur baru, tapi sudah ada dan bisa digunakan. Apakah itu sukses? Sangat sukses. Sesaking suksesnya, Raja-Raja Jawa itu menganggap, mengurut General Eang. Contoh paling gampang. Yang ditersumpun itu bukan orang lain, dia anak dari salah satu ratu Jawa. Karena itu muncul dalam cerita Bapak sebagai murjangkung. Seperti itu. Jadi, gambaran pertama adalah, multatuli itu orang yang bisa menggambarkan, tapi jadi sosok yang dengan jelas, memberikan kita tokoh-tokoh pendiri bangsa kita itu, bacaan melalui maksafla, tentang apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme itu adalah nafsu mencari rejeki. Dengan cara apapun. Siapa yang menjalankan? Ya orang-orang kita. Karena itu tokoh sentralnya di dalam novel maksafla. Itu yang mumpah diletak. Tokoh sentral, mesin utama dari kolonialisme, yang mungkin nanti bisa diperdebatkan dengan berbagai macam pendekatan kultural, ya orang-orang mutatuli, nggak makin budaya, tapi menurut saya yang digambarkan oleh mutatuli, tokoh sentralnya, dan disebut namanya terang-terang. Tidak disamarkan. Seluruh tokoh beribumi di dalam novel itu, di sekutaran-terangan namanya. Tidak pakai bitutup-tutupi. Tapi seluruh nama Belanda, itu bitutup-tutupi dan bisa makan. Jadi mau dikatakan bahwa kolonialisme itu ya invited kolonialisme. Istilahnya kalau dulu sejarahnya keren. Kolonialisme itu kalian yang mundang. Kalian yang minta bikinin. Bukan kita yang mau, tapi kalian yang mau. Ya kita sediakan. invited kolonialisme namanya. Dan itu, menurut saya, menjadi gambaran alas kebemanan, tokoh pergerakan itu, punya basis untuk membaca apa itu kolonialisme. Sebab itu setelah kita merdeka, mutatuli mendapat posisi sangat penting. Sangat istimewa. Seluruh tokoh pergerakan, itu punya memori dan punya kenaraan. Buku apa yang membakar dirinya, sehingga terlibat dalam bergerak. Berkobar semangatnya untuk melawan kolonialisme. Pasti disebut bukunya mutatuli. Pasti disebut maksa pelang. Nah, setelah kita merdeka, apakah mutatuli itu kemudian kehilangan peran? Tidak. Nah ini yang mulai-mulai dari orang politik lagi. Tapi orang kebudayaan. Tapi ketika kebudayaan semakin politik. Di awal keberdekaan, para tokoh-tokoh seniman dan kebudayaan itu, itu berkumpul dalam sebuah institusi yang namanya gelanggang seniman berdekaan. Masrul Sani, Sitor Sutumoram, Pram, Hairil, Anwar. Berkumpul semua di dalam gelanggang yang punya lembar ekspresi di dalam majalah siasat. Buka siasat. Dari tahun 1950-an, ketika gelanggang yang mulai menaik dan berkibat, PKI muncul dan membuat lekra, lembaga kebudayaan rakyat. Dan kemudian lekra ini dicara bahwa seniman-seniman angkatan 45 itu, itu sudah mampus katanya. Karena apa? Karena tidak punya lagi giro kerakyatan. Walaupun mereka mengklaim sebagai seorang humanis, universal, tapi pikiran mereka itu borjuis, paling tidak petty borjuis. Borjuis kecil. Jadi ada perdebatan, klaim tentang humanisme. Siapa yang lebih humanis? Lekra yang muncul dan mengaku wakil dari wakil jilid, tapi berkaitan dengan institusi politik partai yang akan menjadi partai nomor satu. Atau para seliman yang muncul di awal kemerdekaan dan bergabung dalam Belanda. Dua ini berdebat. Nah, dalam perdebatannya itu, orang-orang Belanda, tanya, kami yang paling humanis. Kami yang paling humanis. Bagaimana kalian bisa menyatakan kalian humanis dan kalian adalah on the ball dari kekuatan politik, otoriter, komunis. Iya kan? Itu sistem otoriter. Dimana otoriterianisme punya tempat untuk humanisme? Tidak ada. Di titik itulah muncul orang, hamba Allah, yang namanya prabudian. Prabudianya bilang, kalian keliru. Kalau kami mendukung program besar dari Bung Karno, dimana PKI adalah bagian dari yang kemudian disebut Nasakom, tapi waktu muda disebut Islam, nasionalisme, dan Marxisme. Kamu ada bagian dari kekuatan itu. Dan kami sebagai pengikut Sukarno, Sukarnoisme juga humanisme. Mahainisme, Sukarno, yang merupakan pembumian Marxisme di Indonesia, itu juga humanisme. Tokoh, lalu siapa tokoh sentral yang menjadi kiblat kalian dalam menyatakan karya yang mengekspresikan manusia? Yang bertahpuli. Mereka menerjemahkan, ya Marxiflar, karena itulah orang pertama yang menerjemahkan, bukan menerjemahkan utuh, tadi Sisko cerita, menerjemahkan bagian dari novel Marxiflar, bukan ABSI. itu orang Rekra, namanya Bakri Zireka. Dia menerjemahkan pertama, Saija dan Adinda. Dan Saija Adinda ini adalah gambaran tentang petani. Bagaimana petani menjadi korban dari sistem yang jahat, tuan-tuan peoran. Sudah dilayakkanlah Maksiflar, Saija Adinda itu, menjadi bagian dari kampanye gerakan politik kiri dari Lekra. Jadi, Maksiflar sekarang jadi pahlawan kebudayaan, realisme, sosialisnya orang Lekra. Siapa ketuanya Lekra? Pram. Sehingga Pram sampai dia mati, bersikupu penggantuan. Muntatu dia adalah tokoh besar. Ya, kenapa? Karena dia adalah